Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys jarang upload video ya banyak sekali kesibukan di dunia nyata Oke untuk pembelajaran servis elektronik otodidak kali ini ada TV Polytron guys TV polytron 29 in ya ini keluhan pertama yaitu suara bisu dan gambar redup dan melebar ya untuk ngezoom lah ngezoom pada gambarnya ya guys kalian bisa lihat ya ini menu tampilan set toboknya sangat ngezoom dan melebar sekali itu ada global TV nya kelep guys maksudnya hilang separoh untuk menu tampilan apa ini daripada TV nya normal ya tidak melengkung namun sangat melebar sekali Hai dan gambar pun redup agak kehijauan guys Hai hitam ya kedup gambar redup suara bisu dan ngezoom melebar Hai Oke sebentar Hai Oke guys Aci langsung buka dulu ya untuk mempercepat durasi waktu kalian dan pembelajaran karena ini Aci langsung TKP ke Desa Ngoto ya Kabupaten Blora kecamatan mungkin Randu Blatung ya sangat jauh sekali dari tempat Aci di rumah namun disini banyak servisan banyak kerjaan ya di desa sini biasa satu desa terkadang bebarengan untuk servis kalau Aci kesini Hai berbagai macam ini ada 10 unit mungkin gas televisi dan untuk servis televisi seperti ini sangat enak ya guys tidak kebanyakan resiko daripada kalian servis TV LED LCD plasma dan lain-lain itu logis TV TV tipis kalau orang ada resiko sangat gampang sekali ya guys dengan ongkos Hai dengan ongkos yang standar saja Oke Haji cek ini ya berbagai macam fisiknya semua masih bagus termasuk juga elko tidak ada yang menggelembung Hai namun sebelum Hai di tes ya kita cek dulu Hai walaupun tidak menggelembung kita oklok oklok saja barangkali kendor guys ini itu bisa juga mengakibatkan gambar redup ya jadi tidak pada RGB saja gambar redup karena ini kerusakan komplikasi Acik tes dulu ya untuk B plusnya wajib ini untuk mengetes B plus pada TV TV polytron 29 ini yaitu 130 volt 127 volt ya sampai 130 volt untuk TV polytron ini ini RGB nya juga normal ya pada elko 250 volt 180 volt RGB dan ini untuk audionya cek tes juga barangkali suara bisut diakibatkan dari audionya simetris ya ini ya guys untuk TV polytron ini yaitu ada subwoofer ada triple middle nya itu isinya double dua kali dan 12 volt ini yang plus agak ngedrop sedikit Aci coba untuk solder ulang dulu guys Hai untuk mempercepat durasi waktu kalian belajar servis elektronik super gampang super mudah dan super cepat gas langsung pada TKP dan tidak ada rekayasa ya di sini Aci langsung TKP langsung pembelajaran langsung untuk kedua elko ini ya meskipun tidak menggelembung karena tadi yang plusnya 12 voltnya agak ngedrop sedikit Aci ganti ya ini sering sekali untuk audio dan jangan lupa solderin ulang ya pada blog-blog Hai mengisi audionya ini yang Aci ganti dua buah untuk isi audio untuk memastikan saja karena jikapun tidak rusak Aci ganti malah bagus dan ini audio isi audio subwoofernya dan yang ini middle dan triple nya oke untuk audionya mungkin kita sudahi saja dulu beralih pada gambar dup ya Aci langsung ke sini ya karena tidak ada elko yang menggelembung langsung Hai fornis pada TR ketika TR ini dan re-soldering pada blog matrik RGB sini semua kalian soldering saja semuanya barangkali sembuh ya untuk redupnya gambar redup tadi nanti untuk yang belakang untuk trik yang itu logis yang gambar melebar ya Citas dulu ini untuk gambarnya ya sudah pure sudah tidak redup lagi ternyata kalau ini gambarnya sudah pure normal dan untuk audionya tadi kedua buah elko yang ternyata soldering saja dulu dan untuk trik jikalaupun masih bisu tegangan normal pada audio sudah Aci buatkan juga untuk tutorialnya sebelumnya yang dulu dulu kemarin kemarin untuk TV polytron yang bisu cukup open dan lain-lain ya cek saja diberada sebentar ini untuk sekarang untuk ini ya guys untuk melebarnya ini sudah Aci rubah ya guys untuk set toboknya ini karena dipakai untuk set tobok kalian pecat menu saja dan pada ini ya guys pengaturan sistem kalian gas gusir saja ke bawah untuk pengaturan gambar kalian buka dan untuk set toboknya ya ini ya untuk remote set toboknya kalian pilih saja ini ada berbagai macam pilihan untuk merubah tampilan gambar kalian pilih otomatis atau apalah kalian sesuaikan saja sendiri untuk set toboknya untuk set tobok yang gambar ngezoom bisa cek dari sini ya semuanya ya mungkin kalian sudah paham dan jika tidak paham silahkan tulis komentar di bawah dan sampai jumpa lagi di video berikutnya semoga bermanfaat jangan lupa subscribe jika berkenan oke ini sudah pas dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati